Hai guys jadi aku bakal kasih tips beberapa tips untuk kalian tapi sebelum itu kita lanjut video kita intro dulu Hai guys my name is Yogi and I'm good boy Oke jadi video kali ini aku bakal kasih tunjuk cara pik-pik-pik gitu dan cara intinya cara nembak yang menurut jogi lah itu cara jogi latihan gimana ada juga bisa kayak gitu gimana apa sih rahsianya positifnya gimana sih latihan jogi itu aku bakal kasih tahu disini semuanya tapi aku mau minta tolong juga buat kalian yang baru bergabung atau belum menjadi subscriber jogi tolong subscribe dulu loncengnya like dulu share ketemu supaya aku bakal rajin upload ya intinya upload tentang pagi untuk kalian juga lagi tuh sharing gitu Oke langsung aja yang pertama player musuh sih tahu nembak musuh ini udah disediain sama pubg tempat kita ngepik dan disini ada 12345 target nih 5 target disini oke tips pertama biasain nembak itu dengan jongkok tuh karena menurut aku jongkok itu sangat worth it buat memperbaiki recoil kita atau mempermudah recoil kita menembak dari pada kita berdiri itu Oke langsung aja kita coba nih pertama tak open scope satu-satu dulu oke ya kayak gitu terus lakuin sampai kalian benar-benar bisa betunggal dulu pegang desain open langsung ke pik open scope open sup-tik-fen scope-tik-fen pik-pen 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 pik gitu pokoknya kalau kalian open scope itu udah langsung ke targetnya jangan kayak gini-gini langsung pop-pop-pop gitu itu lakuin terus narus ya supaya kalian benar-benar rancar open scope biar langsung ke targetnya itu kita spray ini target ini kalau bisa nih 40 peluru ini kena semuanya itu kalau bisa pun ada sisa peluru gitu contoh ini cuman magazine ya nggak pakai ataupun lainnya bisa ada sih kalau lebih baik itu sisa pelurunya tuh ada itu contoh kalau bisa sisa pelurunya tuh banyak gitu 12 lakuin itu terus-menerus sampai kalian benar-benar pasif itu 12 tapi itu terus Oke selanjutnya kalian dan fire fire itu kiri-kanan tapi kiri-kanan fire fire kiri-kanan fire kiri-kanan akuin itu terus-menerus ya sampai kalian benar-benar pasif itu gunanya kalau kalian nanti pipi jodoh tpp sini kalian tuh harus pakai ping kiri-kanan contoh itu bisa tpp-nya tuh kalau kita mau menembak tetap jongkok gitu ya ya tpp jokok and fire ya biasain dulu tanpa tpp dulu kita coba ini berguna sih kalau fire sambil pikir kanan contoh aku juga kalau ada musuh aku sih jarang aku nge-spray musuh eh bukan musuh sih kayak mobil contohnya mobil kalau lewat itu jarang aku diem kayak gini paling aku kalau nggak nggak kanan kalau nggak bagusnya kalian bisa tahu gitu ya itu kalian lakuin terus-menerus sampai elemen pasif Oke dan selanjutnya kalian ngepik ini target ini musuh ini gerak musuh cuman beranggapan ini musuh musuh dan ini ada musuh satu lagi di sini nih coba ya kalian coba kalian habis nembak musuh langsung kalian ngepik yang bantingnya ke sini ini musuh ini musuh ini musuh yang gerak ini musuh cuman beranggapan ada musuh lagi keluar dari sini contoh tuh tuh oke itu sering juga terjadi sih jadi misalnya musuhnya ada sini taunya temennya ada di sini udah ngepik itu jadi kalian tuh refleks cepat gitu toh kalian lakuin terus-menerus sampai kalian bener-bener pasif oke itu menurut aku sih refleksi oke selanjutnya ini tips open scope juga ya open scope langsung ke arah target cuman ini targetnya yang diam tapi disitu tadi ada kiri-kanannya kita pakai itu ini ngelatih refleks kita juga kalau pek itu tanpa kita stop fire itu kayak refleks gitu kayak contoh kalau bisa pun pikir tuh kalau enggak lebih bagus ke kepala lebih bagus ke kepala tapi kalau kalian belum bisa ya di badannya udah bagus itu untuk pop 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 ya ada empat musuh itu target pop 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 gitu loh tuh tuh kalau kita ulangi terus sampai kelihatan benar tepat itu buat ke kanan ya ini kekiri lakuin terus-menerus sampai kalian benar-benar pasif bisa minimal enggak usah di kepala dibadan itu selanjutnya ya AIM ya kalau AIM itu tergantung sensi lagi kita masing-masing sih ini kan cuman magazine ya dulu aku tuh latihan recoil di sini ada tower dulu tower kayak kipas gitu aku tuh nembakin titik tower itu terus itu cuman ini udah nggak ada lagi lagi sama pubg-nya kita kenapa itu ya Coba kita cari tempat lain nah minimal ini lah ya disinilah jarak kotak ini ini musuh target ini magazine aja ya ini magazine kalian bandingin recoil atau tembakan karena aku tuh cuman magazine cuma modal magazine sama pakai semua nih oke popor vertical oh ya bagiannya nanya aku pakai grip apa aku still sama vertical dari dulu ya kita tetap prepare ke vertical oke ya sama vertical oke kita coba kalian lihat nggak berbedaannya itu kalian lihat sendiri ya kalau sih kerasa ya kita pakai kali tiga ini udah dia just tapi cuman magazine aja dingin ya oke 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 coba sekali lagi lihat perbedaannya oke 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 eh eeeah ya ya kurutinya untuk tips sederhana dari jogi2 dulu jika ada kritik atau kalian pengen aku upload video selanjutnya apa komen di bawah jangan lupa buat dukung Zogi dengan cara subscribe like dan komen share ke teman-teman sosial media video kalian supaya mereka juga bisa lihat juga bisa belajar lebih bisa terhibur sama konten Zogi gitu segitu aja video dari aku thanks for watching sampai ketemu di video selanjutnya bye bye